Pemirsa, kembali lagi di kabar pagi. Pada segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Pemirsa, kita telah terhubung dengan Wanasari dari TV One Biro Medan dan juga ada Goldi Gumilang dari TV One Biro Surabaya. Pertama kita akan menuju ke Biro TV One Medan terlebih dahulu. Ada Wanasari di sana. Selamat pagi, Wanasari. Anda hari ini memiliki informasi menarik apa untuk pemirsa TV One? Selamat pagi, Fahada dan pemirsa. Kami memiliki dua informasi menarik dari daerah dan yang pertama ini dari Dali Serdang. Pemirsa percobaan penghadangan dan penolakan dilakukan oleh warga di Kabupaten Dali Serdang, Sumatera Utara terkait eksekusi lahan yang dibacakan oleh pengadilan negeri Kabupaten Dali Serdang. Penolakan ini dilakukan dengan cara memblokir dan membakar ban di tengah jalan. Mendapat informasi adanya pembacaan putusan eksekusi lahan seluas 32 hektare oleh pengadilan negeri Dali Serdang. Warga Pasar 4, Desa Helvetia Labuhan Dali, Dali Serdang, memblokir jalan serbaguna untuk menghadang petugas eksekusi tersebut. Warga menilai ada dugaan permainan mafia tanah untuk menguasai lahan tanah XPTPN II itu karena tanah tersebut sudah ditempati warga selama 20 tahun lebih. Warga pun meminta Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah di daerah tersebut. Kabar selanjutnya yaitu komplotan pencuri menggasak dua unit sepeda motor yang sedang terparkir di sebuah indekaus di kawasan Medan Sumatera Utara. Dan aksi ini terekam CCTV. Petugas yang sedang berada di lokasi saat itu tidak menyadari aksi kawanan pencuri sepeda motor. Inilah rekaman CCTV saat empat orang komplotan pencuri sepeda motor masuk di sebuah indekaus di jalan Seblutu, Kota Medan, yang menjadi lokasi sasaran aksi kejahatan. Para pelaku tampak dengan santai berada di area indekaus sambil memantau sepeda motor yang terparkir. Tidak butuh waktu lama, para pelaku terlihat membobol kunci kendaraan, lalu menggasak dua unit sepeda motor. Terima kasih telah menonton!